Halo guys welcome back in my channel selamat datang kembali di channel saya dan sebelum saya mulai saya ingin mengusapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama muslim bagi yang beragama Islam dan jangan lupa stay di rumah tetap di rumah jaga selalu kondisi kalian dan keluarga kali ini kita akan membahas tentang saya sebenarnya penasaran hewan kalau yang saya tahu kan hewan yang tercepat di dunia adalah kita yang mampu berlari sampai 100 km per jam kan ya yang saya nggak tahu seperti itu tapi ternyata faktanya enggak loh guys karena setiap hewan di dunia ini diciptakan dengan kelebihan masing-masing hewan yang memiliki ukuran besar ada yang memiliki racun sebagai pertahanan ada yang sangat lambat seperti kura-kura dan ada juga hewan yang sangat cepat dalam berlari terbang maupun berenang langsung saja untuk yang pertama yaitu Feperegrin merupakan burung tercepat di dunia yang mampu terbang hingga kecepatan 321,8 km per jam cepat guys burung yang memiliki nama latin Falkoperegrinus ini termasuk hewan carnivora dengan mangsa utamanya adalah keluar dan jenis burung lainnya berat burung ini bisa mencapai satu kilogram dengan panjang tubuh antara 35 cm sampai 48 cm serta lebar sayap hingga satu meter wah satu meter seperti dengan saya ya guys fakta unik dari burung ini adalah mereka sanggup terbang sejauh 24.000 km dalam setahun dari sehari berapanya selain hitung sendirilah karena kecepatannya yang hampir mendekati rekod tercepat F1 dan MotoGP itulah burung ini juga dinopakan sebagai hewan tercepat di dunia hewan tercepat di dunia di udara itu burung burung apa tadi peregrin falcon yang kedua adalah burung fraket burung ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 153 km per jam bobot tubuh burung ini mencapai 1,4 kg panjang tubuh 100 cm dan lebaran sayapnya mencapai 2,3 meter tuh lebih lebih panjang lebih lebar dari burung yang peregrin falcon yang tadi ya burung ini dapat kalian temukan di wilayah amerika pegan selatan mexico dan karibia dengan habitat utama berada di perairan hal yang unik burung yang memakan utamanya ikan ini adalah mampu terbang nonstop selama satu minggu keren guys yang ketiga adalah ini tercepat di air itu yaitu ikan snail ikan snail adalah ikan tercepat di dunia ikan yang mirip dengan ikan marlin ini mampu berenang dengan kecepatan maksimal 109 km per jam ukuran ikan ini bisa mencapai 3,3 meter dengan berat 100 km dengan ukuran yang terbesar tersebut besar tersebut ikan ini menjadi favorit para pemancing keren guys ikan yang dapat hidup hingga 4 tahun ini memiliki mangsa utamanya berupa ikan sarden dan teri pantas dan kalau butuh ikan sarden jarang ya dimakan sama ikan snail ini ya ikan sail ikan sail ya guys bukan ikan snail ikan sail yang keempat adalah yang tercepat di daratan yaitu citah merupakan pelari tercepat di daratan mamalia tercepat ini sanggup berlari dengan kecepatan 100 km per jam seperti yang tadi saya sebutkan tapi kita ngopi itu tuh bangta unik dari kucing besar ini adalah mumpung berakselerasi dengan kecepatan nol sampai 100 km per jam hanya dalam waktu tiga detik citah dewasa memiliki berat tubuh hingga 72 kg dengan tinggi mencapai 90 cm mangsa utama predator tersepat ini adalah antelope, diktik, impala, dan gazelle hewan yang masuk dalam daftar hewan di lindungi ini hampir punah hanya memiliki populasi sebesar 10 ribu di seluruh dunia yang kelima adalah antelope antelope berjabang di daftar kelima hewan tercepat di dunia yaitu ditempati oleh antelope hewan unik yang memiliki tanduk berjabang ini mampu berlari dengan kecepatan 98 km per jam kecepatan yang dimilikinya ini berguna untuk menghindari kejaran para predator yang akan memangsanya dan habitatnya itu di wilayah Amerika Barat, Utara, dan Tengah fakta unik lain dari hewan ini adalah memiliki jari kaki yang panjang serta empuk untuk meredam goncan ketika sedang berlari yang kelima wildebeest biru yang memiliki kecepatan 80 km per jam bagi kamu nih yang sering nonton National Geographic Channel atau Net Geowheel ya sudah tidak asing lagi sih dengan hewan ini yang sering dimangsa buah ya melarikan diri, berlari ini kan asik tuh ya kalau liat yang channel itu blue wildebeest berasal dari bunuh Afrika dengan padang rumput sebagai habitat hidupnya hewan ini terkenal dengan migrasi tahunnya yang bisa mencapai 2 juta ekor wildebeest predator utama hewan ini adalah singa leoperas dan heina termasuk cita berarti ya yang ketujuh adalah singa siraja hutan hewan predator yang berada di atas rantai makanan ini berada dapat berlari dengan kecepatan maksimal 80 km per jam dalam jarak yang sangat derat hewan yang dijadikan dalam animasi The Lion King ini memiliki berat 190 kg untuk yang berjenis jantan dan 130 kg untuk yang berjenis gelamin betina biasanya singa hidup secara berkelompok dalam satu kelompoknya bisa berjumlah 30 ekor dan satu pimpinan oleh satu singa dewasa makanan utama adalah zebra, gerbuk, bahkan serapah serapah tindiran ya makanan utamanya itu guys dan ini yang kedelapan adalah thompson thompson gazelle thompson gazelle memiliki kecepatan berlari sejauh 80 km per jam yang istimewa dari hewan yang memiliki nama latin eudorkas thompsoni mampu berlari kencang secara sisiak untuk mengeco predator yang mengejarnya nama hewan mamalia ini diambil dari nama penemunya yaitu josep thompson yang berasal dari inggris hewan yang kadang dimangsa ular piton ini dapat tumbuh hingga mencapai berat 74 kg dan tinggi 1 meter yang kesembilan adalah kelinci coklat brown hair atau dalam bahasa indonesia disebut kelinci coklat mampu berlari dengan kecepatan 72 km per jam dan predator utama dari kelincinya adalah rubah dan juga burung elang memiliki nama latin europen nama latin europen her ini ini mampu hidup hingga empat tahun dengan berat mencapai disaran lima kg maksimal lainnya maksimal lima kg dan panjang 70 kg ya itu demikian guys masih ada sih yang kesepuluh yang malas ya ya disebutkan aja lah yang sepuluh adalah rusa di daftar terakhir hewan paling cepat di dunia ditempat di olah rusa meskipun berat badannya dapat mencapai 330 kg rusa mampu berlari dengan kecepatan maksimal 70 kg per kilometer per jam untuk rusa ini bisa merupakan hewan mamalia terbesar yang ada di Amerika Utara dan Asia Timur ya demikian guys video dari saya terima kasih sudah menyaksikan tetap saya di stay di rumah jaga kondisi kalian kalau kalian keluar rumah pakai masker sering-sering cuci tangan jaga kesehatan marhaban ya ramadhan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you later terima kasih